Jalan-jalan malam Aku menikmati jalan-jalan malam kita, Fengs. Hei, ini terlihat sangat indah. Kita harus jadi desainer interior. Hei, semua. Kenapa kalian mengecat kamar mandi dengan warna yang tidak aku sukai? Ah, ya ampun. Kita semua mengambil suara di rapat saudara, ingat. Jadi, berdasarkan cat sisa di garasi, pilihan kita hanya merah muda atau hitam? Yang setuju merah muda? Aku! Bagus. Kita semua setuju merah muda. Helah nafas. Aku tidak ada di sana. Tapi, seperti biasa, tidak ada yang menyadari. Oh, yang benar saja. Jangan berlebihan. Oops, maaf. Aku tidak tahu kau di sana. Wahai arwah, aku panggil kalian. Apa? Berani sekali dia. Wahai arwah, Aku panggil kalian. Baik. Pertama, kirim elang pengintai untuk menilai senjata musuh. Wahai arwah. Dalam rekanan. Dayu, dayu, dayu. Oh, setengah. Ayo terus. Bisakah? Jangan berisik. Aku berusaha memanggil. Potongan pahit terakhir. Siapa yang mau? Aku, 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 aku. Aku mengangkat tanganku. Aku tidak percaya tidak ada yang menginginkan ini. Helah nafas. Aku duduk di pinggir. Berikutnya, di Vampir Melankolis. Griselda, aku tahu kau berkenan dengan serigala itu agar aku cemburu. Selanjutnya, di Audition. Hei, aku yang pertama memegangnya. Maaf ya, Dick. Kita sudah ambil suara untuk acara TV malam ini. Bisakah seseorang mengambil jurnal puisiku? Aku ingin mengungkapkan perasaan yang terkuat dariku. Ups, aku ceroboh. Ada yang dengar sesuatu? Edwin, tidak peduli apa yang kulakukan. Mereka memperlakukanku dengan buruk. Setidaknya saat situasi memburuk, aku bisa ke tempat gelap rahasiaku. Yang penuh dengan barang-barang mereka. Dasar. Helah nafas. Oh, lihat. Peti ini milik nenek buyut Harriet. Dia cukup keren, kan? Lihat. Uh, apa ini? Buku mantra kuno. Wow. Hmm, kalau aku tidak bisa membuat mereka memahamiku, mungkin sedikit sihir bisa. Dengar. Carol memperpanjang bulu matanya dan tiba-tiba dia merasa terlalu hebat. Aku tahu. Aku tahu. Jadi, kau suka mengganggu pemanggilan arwahku dengan telepon konyolmu? Mata kadal dan kaki kodok. Hentikanlah dialog. Whitney? Whitney? Halo? Apa? Tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Kau senang meletakkan bokong berlumpurmu di bagian sofa favoritku? Kaki kadal dan sayap burung hantu balaskan dendam dengan sengatan itu. Kau selalu menumpahkan bahan kimiamu di barangku. Empeduk kambing dan dahan yu. Ubah jari ceroboh menjadi lem. Upsi. Hmm. Itu tidak biasa. Dan sekarang aku ingin puang air. Baik semuanya. Setelah kutangani saudaraku yang mengganggu, ayo kita coba lagi. Oh, arwah Goldie. Mendiang ikan keluarga. Siapa yang membelasmu? Semuanya. Aku senang ponselku tidak bisa dipakai. Karena perbincangan ini harus terjadi langsung. Astaga. Taring Edwin menggaru bagian yang gatal. Berikan padaku. Berikan sekarang. Oh, bagus. Aku baru melepaskan dudukan toilet dari bokongku. Tengah. 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 Tengah.